Halo, mini vlog Aku hari ini mau ke Sumedang untuk acara brand Dan ini aku makeup sendiri Aku udah sampe tadi di perjalanan tidur Ini udah di Garuda Food Dan aku mau kasih liat tambahan rider aku Kalau aku datang ke event Taraaa, jajaran pasar Harus ada IPI pokoknya Jadi semua di kaget juga penjaraan Kau kasiannya sudah di listrik Akhirnya bukan menikmati kehendahan alam Saya jadi besi-besi sampah di saat live stream Saya melihat prihatin sekali gitu ya Di foto, kalau melihat Indonesia di Google Itu bagus sekali pemandangannya Tapi pas saya kesana Even di bawah lalunya aja ada sampah gitu Akhirnya saya pikir gimana ya Caranya supaya saya bisa berkontribusi lebih terhadap lingkungan Saya mulai dari diri sendiri dulu Jadi saya research bagaimana untuk menerapkan Kaya hidup berkelanjutan Saya stop menggunakan plastik Botol plastik, sedotan plastik Conserving energy Jadi di rumah itu saya paling wajib mati-matiin lampu Kalau mesen di restoran Saya pesen banyak terus saya icip-icip aja gitu Tapi saya sadar Perilaku konsumtif atau impulsif memesan sesuatu itu adalah perilaku yang tidak bagus untuk lingkungan Jadinya sekarang saya paling irit kalau di restoran Saya tanya dulu, saya bakal habiskan enggak? Kalau saya enggak akan habiskan, saya enggak usah pesen Karena ini akan burung-burung makanan Bukan food waste Jadi kalau di restoran saya minta nasinya setengah aja yang benar Karena saya enggak mau perilaku impulsif saya Perilaku konsumtif saya dalam memesan sesuatu atau membeli produk Itu menjadi perilaku yang tidak ramah lingkungan gitu Terus saya punya NGO Akan saya bikin NGO namanya Generasi Peduli Bumi Mungkin bapak-bapak sama ibu itu boleh cek di Instagram Gunanya untuk mengedukasi anak muda Kenapa penting memilih sampah? Kenapa penting untuk kita menerakkan gaya hidup berkelanjutan? Yang pasti informasinya juga banyak tentang laut Karena saya sering surveinya ke laut Terus juga gampang kok menerakkan gaya hidup berkelanjutan Dimulai dengan membawa alat makan sendiri Kebetulan saya punya production house sendiri Kita ada nasi box, ada botol minuman, kita menyediakan snack Nah gimana ya pas produksi film itu bisa mengurangi sampah Jadi saya tidak menyediakan minuman botol plastik lagi Di saat saya memproduksi film Saya menghimbau untuk kru dan pemain membawa tumbler sendiri Kalau mereka tidak punya, saya sediakan Ngaruh ke banyak hal Ngaruh ke standing saya ke makanan Ke standing saya ke belaju sama atas Dulu saya mau leksi tas Satu remari semua warna harus ada satu bareng Sekarang saya tidak mau Kalau saya mau memilih tas, saya jual dulu yang saya sudah punya Karena nanti buang-buang kalau tidak dipakai Itu kayak nambah yang sampah gitu kalau bisa atas yang saya sudah pakai Udah selesai acara dan lihat di bagasi aku Penuh dengan cemilan, ada basreng, keripik kaca, berdus-dus Produk coklat, tos banyak waktu karena Katanya mereka tahu aku suka ngemil terus dikasih satu mobil Luar biasa Dan ini mau on the way pulang karena aku misalnya ada acara lagi Ini cemilan yang dikasih Sisanya sudah aku bagiin biar nggak mau bazir Terus ini bungkus plastiknya dijadiin tas kayak gini Berguna banget kan Jadi sampahnya bisa bermanfaat juga Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.